Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soli-soliha Kelas 7 Abu Bakar dan Kelas 7 Khadija Alhamdulillah kita dipertemukan Untuk yang pertama kali Dengan Bu Eli Dalam pembelajaran matematika Oke baik Untuk yang pertama kita akan Belajar tentang Bilangan bulat Oke Yang pertama kita akan Mengenal bilangan bulat Dari bilangan-bilangan berikut Menurut kamu Manakah yang termasuk Bilangan bulat Oke kita jawab Sama-sama Yang termasuk bilangan bulat Adalah Satu Tiga Delapan Negatif enam Nol Kemudian Dua per lima ternyata bukan bilangan bulat Yaitu Pecahan Oke terus ada Nol Maaf Negatif satu Kemudian Negatif 0,4 Itu bukan bilangan bulat Tapi Bilangan desimal Kemudian Yang ini Negatif satu Satu per tiga itu Pecahan Dan Satu koma sembilan itu Desimal Oke lanjut ya Yang kedua Himpunan bilangan bulat Himpunan bilangan bulat Atau bisa Biasa kita simpulkan dengan B Huruf B kapital Huruf B besar Oke Yaitu Kita mulai dari Angka 0 0 ke kanan Ada Satu Dua Tiga Empat Dan seterusnya Kemudian Nol ke kiri Ada Negatif satu Negatif dua Negatif tiga Negatif empat Dan seterusnya Oke Perhatikan Oke Yang ke kanan Itu bilangan positif Yang ke kiri Itu bilangan negatif Jadi Bilangan yang berada di Nol kiri Disebut Bilangan negatif Kemudian Bilangan yang berada di kanan nol Disebut Bilangan positif Dan nol Itu bukan Bilangan positif Maupun Negatif Oke Disini ada Himpunan bilangan Bulat Jika dinyatakan Pada Garis bilangan Berikut Contohnya Oke Yang pertama Dengan garis Mendatar Perhatikan Masih sama Ada nol Ke kanan Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Dan seterusnya Kita gambarkan Garisnya Ada tanda panahnya Menandakan Atau mengartikan Itu Masih bisa Dilanjutkan Oke Yang pertama Itu garis Mendatar Kemudian Yang kedua Itu garis Vertikal Atau berdiri Yang ke atas Itu positif Yang ke bawah Itu Negatif Oke Kita lanjut Ya Oke Pada Posisi Mendatar Bilangan Sebelah Kiri Dari Suatu Bilangan Lebih Kecil Dari Bilangan Sebelah Kanan Jadi Kanan Itu Pasti Lebih Besar Sedangkan Kekiri Semakin Kekiri Itu Bilangannya Semakin Kecil Oke Contoh Dua Lebih Kecil Dari Empat Atau Ditulis Dengan Dua Kurang Dari Ini bacanya Kurang Dari Kurang Dari Empat Oke Contoh Kedua Sisipkanlah Tanda Kalau ini Bacanya Lebih Dari Atau Kurang Dari Di antara Bilangan Berikut Sehingga Diberoleh Pernyataan Yang Benar Oke Ada A 3 Titik Titik 2 Oke Dan Seterusnya Oke Baik yuk Kita Jawab Sama Sama Yang A 3 Titik 2 Iya 3 Lebih Besar Dari 2 Kemudian 0 Titik Negatif 1 0 Lebih Besar Dari Negatif 1 Karena 0 Berada Di Sebelah Kanan Negatif 1 0 Lebih Kecil Dari 1 Atau Kurang Dari 1 5 Lebih Dari 3 Negatif 2 Lebih Besar Dari Negatif 9 Negatif 11 Lebih Kecil Dari 12 11 Lebih Besar Dari Negatif 12 Min 11 Lebih Besar Dari Min 12 Karena 12 Berada Di Sebelah Kirinya 11 Min 11 Oke Pada Garis Vertikal Garis Bilangan Vertikal Suatu Bilangan Selalu Lebih Kecil Dari Bilangan Di Atasnya Jadi Kalau Garis Bilangannya Itu Kartikal Atau Berdiri Itu Yang Di Bawah Itu Selalu Lebih Kecil Dari Yang Di Atasnya Contoh 2 Kurang Dari 3 Negatif Negatif 2 Lebih Dari Negatif 3 Soal 1 2 Bilangan P Dan R Dimana P Berada Di Atas R Manakah Yang Lebih Besar Jawab P Lebih Besar Dari R Atau P Lebih Besar Dari R Atau Juga Bisa Ditulis Dengan R Kurang Dari P Kemudian Yang Kedua Diketahui Dua Bilangan K Dan N Dimana K Lebih Dari N Manakah Yang Benar Pernyataan Berikut Yang A Itu K Berada Di Bawah N Yang B K Berada Di Atas N C K Berada Di Kiri N Dan D K Berada Di Kanan N Kira-kira Jawabannya Yang betul Yang mana Nah Yang A Dan Yang C K Berada Di Bawah N K Berada Di K N Karena K Kurang Dari N Kalau Kita Menggunakan Bilangan Yang Vertikal Maka Semakin Kebawah Bilangannya Semakin Kecil Kalau Kita Menggunakan Garis Bilangan Yang Mendatar Atau Horizontal Maka Semakin Kekiri Bilangannya Semakin Kecil Yang Ketiga Diketahui A B Dan Sajanya Dari Tengah B Lebih Besar Dari A Dan B Kurang Dari C Nyatakan Posisi Ketiga Bilangan Itu Pada Garis Bilangan Mendatar Oke Jawab A Dikiri B B Dikiri C Dan A Dikiri C Atau B Diatas A C Diatas B Dan C Diatas A Ini Kalau Jawaban Yang Atas Itu Untuk Garis Bilangan Mendatar Kemudian Yang Dibawa Ini Untuk Garis Bilangan Yang Vertikal Oke Lanjut Jika 15 Derajat C Artinya 15 Derajat C Di Atas 0 Derajat Apakah Arti Negatif 8 Derajat C Berarti Suhu 8 Derajat Celcius Di Bawah 0 Derajat Celcius Oke Ngapun Itu Negatif 8 Ya Ini Suhu Negatif 8 Celcius Di Bawah 0 Derajat Celcius Karena Negatif Sedangkan Kalau yang Diatas Itu Positif Jadi Diatas Derajat Kemudian Yang Kelima Susun Bilangan Berikut Dari Yang Terkecil Sampai Terbesar Oke Kita Barang Barang Yang A Ada 4 5 6 7 8 9 Yang B Dimulai Dengan Angka Negatif 6 Negatif 5 Karena Negatif Maka Bilangannya Yang Semakin Besar Yang Semakin Kecil Yang C Ada Negatif 4 Sampai 3 Yang D Negatif 5 Sampai Oh Maaf Negatif 14 Maksudnya Oke Yang Selanjutnya Kita akan Bahas Operasi Hitung Bilangan Bulat Operasi Hitung Terdiri Dari Yang Pertama Penjumlahan Pengurangan Perkalian Pembagian Perpangkatan Dan Yang Terakhir Pengakaran Oke Untuk Yang Pertama Kita Akan Belajar Tentang Penjumlahan Oke Yang Pertama Cara Melakukan Penjumlahan Bilangan Bulat Ada Beberapa Cara Yang Pertama Dengan Cara Garis Maaf Baris Berbaris Hasil Dari 4 Ditambah Negatif 7 Sama Dengan Titik Titik Dapat Ditentukan Dengan Menggunakan Garis Bilangan Sebagai Berikut Perhatikan Oke Plus 4 Kita Mulai Dari Titik 0 Berarti Kita Melangkah 4 4 Langkah Agar Ketitik 4 Oke Titik Awal Satu Dua Tiga 4 Oke Karena Plus Ya Atau Positif Jadi 4 Ditambah Negatif 7 Karena Negatif 7 Maka Kita Mundur Ke belakang 7 Langkah Satu Dua Tiga 4 5 6 7 Iya Ternyata Titik Akhirnya itu Berada Di Negatif 3 Maka 4 Plus Negatif 7 Sama Dengan Negatif 3 Oke Yang kedua Dengan Menggunakan Kotak Hitung Hitung 4 Ditambah Negatif 7 Atau Dapat Ditulis Dengan 4 Dikurangi 7 Oke Jawab Oke Keadaan awal Kotaknya itu Ada Isinya Banyak Kemudian Kita Menambah Kotak Itu 4 Tapi Kita Mengambil Lagi 7 4 Yang Dimasukkan Tapi Kita Ngambil 7 Berarti Kotaknya itu Rugi 4 Yang Dimasukkan Tetapi Dikeluarkan 4 Tekor Aku Kotaknya Rugi Oke Jadi Negatif 3 Jadi Hasil Dari 4 Dikurangi 7 Sama Dengan Negatif 3 Dengan Menggunakan Garis Bilangan 4 Ditambah Negatif 7 Dapat Ditunjukkan Sebagai Berikut Oke Ke Kanan 4 Karena Positif Kemudian Ditambah Negatif 7 Kekiri 7 Langkah Jadi Mulai Titik 4 Sehingga Menghasilkan Titik Akhirnya Berada Di Negatif 3 Hasilnya Negatif 3 Kemudian Yang Ke 4 Menjumlahkan Dengan Menggunakan Mistal Hitung Atau Penggaris Hitunglah 4 Ditambah Negatif 6 Oke Ada 2 Penggaris Biru Dan Kuning Langkah Yang Pertama Kita Sejajarkan Dulu Nolnya Kemudian Langkah Yang Kedua Nolnya Kita Nol Garis Yang Di Warna Biru Kita Sejajarkan Dengan Angka 4 Karena Yang Pertama Angka 4 Ditambah Negatif 6 Karena Negatif Maka Mundur 6 Langkah Oke Terus Dari Sejajar Ya Mundur 6 Oke Kemudian 6 Kekiri Atau Mundur Maka Menghasilkan Negatif 2 Oke Jadi 4 Ditambah Negatif 6 Sama Dengan Negatif 2 Oke Kemudian Yang Kelima Penjumlahan Secara Langsung Oke Misal Ada Suatu Bilangan A Plus B Sama Dengan A Plus B Tinggal Dijumlahkan Tapi Kalau A Plus Negatif B Itu Sama Juga Artinya A Dikurangi B Nanti Tergantung Dari B Yang Lebih Besar A Yang Lebih Besar Kalau B Yang Lebih Besar Maka Hasilnya Akan Negatif Karena Ini Negatif Tapi Kalau A Yang Lebih Besar Maka Hasilnya Positif Kemudian Negatif A Ditambah B Sama Dengan Negatif Buka Negatif Dikurangi 5 Berarti Ini Dioperasikan Dulu 12 Dikurangi 5 7 Karena Didepan Tanda Kurung Ada Negatif Maka Tinggal Dikasih Negatif Kemudian Yang Contoh Kedua Negatif 8 Ditambah Negatif 12 Sama Dengan Negatif 8 Ditambah 12 Sama Dengan 8 Dulu Dioperasikan 8 Tambah 12 20 Tinggal Negatif Kita Tambahkan Kemudian Di penjumlahan Ada Beberapa Sifat Sifat Yang pertama Ada Sifat Komutatif Atau Pertukaran Sifat Komutatif Atau Pertukaran Perhatikan Bentuk Umumnya Itu A Plus B Sama B Plus A Contoh Negatif 14 Ditambah 18 Sama Atau Sama Juga Bisa Kita Tulis 8 Ditambah Negatif 14 Negatif 14 Ditambah 18 Hasilnya 4 Iya Terus 18 Ditambah Negatif 14 Maka Hasilnya Sama Juga 4 Tinggal Kita Balik Oke Kemudian Contoh Yang Kedua Itu Ada Negatif 35 Ditambah Negatif 15 Sama Dengan 15 Ditambah Negatif 3 Atau Bisa Kita Misalkan Ini A Ini B Tinggal Kita Balik Ini B Ditambah A Sifat Yang Kedua Ada Sifat Asosiatif Atau Pengelompokan Pada Pada Penjumlahan 3 Bilangan Bulat Maka Berlaku Sifat Asosiatif Bentuk Umumnya A Plus B Dikurungin Ditambah C Sama Dengan A Plus B Plus C Yang Dikurungin B Sama C Contoh 13 Ditambah Negatif 19 Ditambah 21 Sama Dengan 13 Ini Yang Tadinya Dikurungin Kemudian Ini 13 Ditambah Negatif 19 Ditambah 21 Maka Hasilnya Akan Sama Contoh Yang Kedua Negatif 32 Ditambah 14 Ditambah Negatif 17 Ini Yang Dioperasikan Dulu Kemudian Ditambah Ini Hasilnya Akan Sama Dengan Negatif 32 Ditambah 14 Ditambah Negatif 27 Ini Yang Dioperasikan Dulu Ditambah Nanti Hasilnya Akan Sama Kemudian Yang Ketiga Ada Sifat Tertutup Jika A Dan B Bilangan Bulat Maka A Plus B Bilangan Bulat Jadi Penjumlahan Dua Bilangan Bulat Menghasilkan Bilangan Bulat Itu Sendiri Maka Dinamakan Sifat Tertutup Contoh 9 Ditambah Negatif 13 Sama Dengan Negatif 4 Dimana 9 Ini Bilangan Bulat Kemudian Negatif 13 Juga Bilangan Bulat Menghasilkan Bilangan Bulat Juga Contoh Yang kedua Negatif 11 Ditambah 38 Sama Dengan 27 Sifat Yang ke Selanjutnya Itu Ada Bilangan 0 Disebut Unsur Identitas Pada Penjumlahan Bilangan Bulat Oke Kenapa Disebut Unsur Identitas Karena Penjumlahan Bilangan Bulat Dengan 0 Hasilnya Bilangan Bulat Itu Sendiri Bentuk Umumnya A Plus 0 Sama Dengan 0 Plus A Maka Menghasilkan A Contoh 37 Ditambah 0 Hasilnya 37 Kemudian Negatif 42 Ditambah 0 Hasilnya Negatif 42 Kemudian 5 Hasil Penjumlahan Bilangan Bulat Dengan Lawannya Sama Dengan 0 Bentuk Umumnya A Plus Negatif A Sama Dengan Negatif A Plus A Sama Dengan 0 Contoh Negatif 23 Ditambah 23 Itu Menghasilkan 0 Kemudian 23 Ditambah Negatif 23 Menghasilkan 0 Juga Karena Sama Dengan 23 Dikurangi 23 Kemudian Contoh Yang Kedua Itu Ada 58 Ditambah Negatif 58 Sama Dengan Negatif 58 Ditambah Negatif 58 Menghasilkan 0 Oke Kemudian Operasi Yang Selanjutnya Yaitu Pengurangan Cara Melakukan Pengurangan Bilangan Bulat Pengurangan A Oleh B Sama Dengan Penjumlahan A Dengan Lawan B Bentuk Umumnya A Dikurangi B Atau Dapat Juga Ditulis Dengan A Plus Negatif B Kemudian A Dikurangi Min B Ini Dikalikan Negatif Dikalikan Negatif Menghasilkan Positif A Sama Dengan Bisa Kita Tulis A Ditambah B Contoh 12 Dikurangi 18 Sama Dengan Bisa Juga Kita Tulis Dengan 12 Ditambah Negatif 18 Menghasilkan Negatif 6 Kemudian 16 Dikurangi Negatif 9 Itu Sama Juga Dengan 16 Ditambah 9 Sama Dengan 25 Kemudian Negatif 12 Oke Ngak Kuntan Dikin Negatif 24 Kemudian Dikurangi Negatif 34 Oke Negatif Ketemu Negatif Jadi Positif Ini Negatif 24 Ditambah 34 Mohon maaf Ini 24 Sama Dengan Itu 10 Sama Juga Dengan 34 Dikurangi 24 Oke Kemudian B Sifat Pengurangan Bilangan Bulat Itu Ada Bersifat Tertutup Jika A dan B Bilangan Bulat Maka A Plus B Sama Dengan Maaf A Min B Sama Dengan C Bilangan Bulat Contoh Ini Negatif Ya Oke Mohon maaf Ini A Min B Sama Dengan C Bilangan Bulat Contoh 15 Dikurangi 7 Sama Dengan Negatif 21 15 Bilangan Bulat 7 Atau Min 7 Bilangan Bulat Min 21 Bilangan Bulat Oke Itu Tadi Terkait Operasi Pada Bilangan Bulat Yaitu Penjumlahan Dan Pengurangan Untuk Yang Selanjutnya Dapat Atau Akan Kita Bahas Pada Pertemuan Selanjutnya Oke Sekian Yang Dapat Ibu Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Pertам